Selamat siang, anak. Selamat siang buat kita semua. Kita akan waktu satu sesi untuk mengantar kepada eksplorasi konsep di K3. Seperti itu, mari kita warna kita dengan penyakit yang bersama waktu ke tahun ini. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Sambil menunggu orang belum hadir, biar mereka bisa hadir. Kita pastikan semuanya, internet dan apapun, kita butuhkan sebagai perangkat pendukung kita di siang hari ini bisa berjalan ke depan. Silahkan menggunakan dengan khidmat di rumah. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, biar mereka bisa hadir, biar mereka bisa hadir. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, biar mereka bisa hadir. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan diamati selamat menikmati silahkan teksnya dibaca salapan penting bagi tubuh kita salapan yang sehat memberi energi bagi tubuh kita setun juga kamu jika ingin salapan itu penting apakah kamu selalu salapan pagi bukan pendapat mudah mendiskuti jelas setuju setuju kamu jika sarapan itu penting setuju setuju hal yang terpenting kata kuncinya itu apa ini kami lihat sebenarnya pentingnya air untuk kita tubuh membutuhkan 2 sampai 2,0 liter berarti setara 8 sampai 10 gelas per hari kalau minum kami kurang dari 8 sampai 10 gelas minumnya hanya 1 gelas per hari berarti perlu diperiksakan ke pokok ini karena ada kelainan dengan tubuh kalian tetapi ingat yang kita minum adalah yang kita minum adalah air yang sehat nah ciri-ciri air sehat itu seperti apa yang pertama adalah jernih tidak berbau dan tidak berasal ingat baik-baik jernih tidak berbau tidak berasal itu kan jadi air yang sehat ini masuk pada disini disini ada kelompok sebenarnya cuman waktunya tidak nutup kalau kita bentuk kelompok nah kemarin kita sudah bikin iklan ya kan karena sudah bikin iklan kemarin ya anda semuanya sudah bikin iklan toh tiga-tiga nya lengkap kan cukup sudah dinilai kan untuk kegiatan proyek kamu nah untuk hari ini ya coba nanti silahkan diamati silahkan kalian tapi kamu kerjakan secara mandiri ya tetapi berdasarkan iklanmu ini bertutur tentang apakah iklan tersebut iklanmu itu maksudnya iklanmu bertutur tentang apa kepada siapa iklan tersebut kamu ditujukan ditujukan iklanmu itu kamu ditujukan ke siapa contoh contoh iklan ini ditujukan ke masyarakat anak kecil anak balita orang tua atau pembeli jelas ya ini di screenshot ya nanti direcahkan secara mandiri jelas sudah oke baik kita ya sudah di screenshot ya akhirnya ini sudah kemarin tapi kita pulang lagi bahwa organ sistem pencerahan manusia diawali dari mundur masuk kepada terongkongan kemudian disini ada lambung ada usus halus yang berfungsi apa menerap sari-sari makanan ada usus besar dan ada anus ada lubang pembuangan pembuangan kotoran-kotoran yang sudah tidak bisa diserap oleh tubuh kita kita mundurkan ya kamu amati disini ada lagu bertanggan ada mayor kira-kira perbedaan lagu bertanggan ada mayor dengan lagu bertanggan ada minor kalau berdasarkan buku teks pembelajaran kalau lagu mayor itu pasti lagunya ceria gembira sedangkan minor sedih ya kemudian laganya satu satu setengah untuk mayor dan untuk lagu minor satu setengah lalu ciri yang ketiga apa siapa yang bisa ciri yang ketiga siapa yang bisa siapa yang bisa diakhiri nada apa di awal nada apa kalau diaturnus mayor itu biasanya di awal dan diakhiri dengan nada do do ada apa itu do kalau nada milau itu diakhiri di awal dan diakhiri dengan nada ada 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 kata do misol do misol berarti do misol itu termasuk apa do misol do misol sol mi do do misol istilah do misol itu jadi makan mie do misol makan mie do do misol itu termasuk minor atau mayor sedangkan dianalisa ingat satu satu setengah itu mayor satu setengah untuk minor nah kamu-kamu bisa main kena musik kamu bisa menentukan ada ini mayor atau minor tapi kalau kalian tidak bisa memainkan musik kalian susah kalian susah akan menganalisa kecuali kalian dengan mendengarkan mendengarkan lagu itu kamu akan tahu lagunya ceria kebit dan serenya oh lagunya sedih penyedikan lagunya membawa penceritaan sebab itu kamu jangan suka lagu yang minor-minor sedih-sedih lagu itu yang mayor semangat semangat terus kamu kalau lihat seharusnya mister itu kan sering mister pelakunya mayor semangat semangat oke kita lanjutkan silakan dibaca di dialog ini Ica dan Wirya Ica sebagai Siti Udin sebagai Wirya eh kebalik Wirya sebagai Udin ya ya silakan Ica kalau apa yang kamu bawa hari ini Din tenang Siti hari ini aku membawa makanan sehat loh aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur teruskan lanjutkan sampai habis Wah kegengarannya enak Din ya enak sekarang aku mau tanya apa atau yang masih ingat organ penjanaan manusia ini itu silakan Udin Ayo Din Udin itu Wirya keweknya berdua disini ya disini berdua tapi jadi dua orang tapi pikirnya satu ya sudah silakan Ica di masih makanan dipunya dalam menguruh dengan gigi kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung terus Uca dari lambung makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa usus halus akan menyerap semua sali cari makanan selanjutnya makanan yang tidak tidak dapat dicerna bergerak maju ke usus besar aku lupa apa yang terjadi saat makanan berlalu di usus besar ya usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan di kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk kanus untuk kemudian dibuang jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman agar kesehatan organ pencanaan kita tetap terjaga kalau melihat dan mendengar dialognya Siti dan Udin dan dari Wiri dan Larissa mendengarkan tetap sekali dialog cuma suaranya kurang keras sedikit itu kan ada tanda baca itu berarti iya enak dan sehat nah sekarang aku mau tanya apa ada yang masih ingat dengan organ penyeraan manusia dan dijawab sama Udin masih makanan digunyah di dalam muruk dengan gigi kemudian coba sekarang kata kan kamu sedang mengunyah makanan coba sekarang menampilkan mengunyah makanan kalau enggak ada makanan apa yang terjadi gigimu akan bertrabrakan ya kan untung enggak sampai kecelakaan kalau sampai kecelakaan susah ya ini yang bertrabrakan oke dari sini tadi hal yang bisa kita pelajari anak-anak kata kuncinya yang bisa pertama penkenaan itu diawali dari mulut kemudian masuk rongkongan di dalam lambung makanan akan berubah menjadi bubur dan kemudian masuk ke usus halus di sana terjadi proses penyerapan sari makanan dan di usus besar apa terjadi penyerapan lain penyak-penyak kata kunci itu ya udah sebab itu silahkan makanan-makanan yang sehat jangan makan makanan yang tidak sehat pernah mister makanan-makanan yang tidak sehat atau sehat pernah mister juga pernah makanan-makanan yang sehat tapi enggak bisa dimakan lu kok bisa itu terjadi berapa tahun yang lalu ya di kota Pak Suruang ini mister 2007 atau kamu sudah lahir atau belum mister itu tiba-tiba ingin makan namanya bebek goreng wah enak nih bebek goreng dialung-alung mister beli pas waktu dimakan eh ternyata bebeknya ini tidak empu sama sekali ngatos kayak karet sampai gini kan molor kulitnya itu saya bilang ini orang jual bebek apa jual karet akhirnya enggak bisa dimakan sama mister kan molor itu nah supaya tadi mister kena prank dulu enggak ada prank enggak bohongin sekarang itu istilahnya kena prank mister di prank sama pedagang kakil sama pedagang bebek goreng ya tulisannya bebek goreng spesial enak lezat wah mister beli karena itu kan ada kandungannya ada proteinnya ya kan mister pengen makanannya sedar oke mister beli ternyata apa yang terjadi ini makanan sehat tapi karet yang dijual karena enggak bisa dimakan itu molor sekali bebeknya itu jangan-jangan ini bebek tua dipotong atau terbusnya terbusnya kurang sehingga enggak bisa dimakan akhirnya gimana mister ya enggak dimakan sama mister cuma dijilatin aja selesai nah gimana orang enggak bisa dimakan itu mister pakai tangan aja enggak bisa kamu tahu karet karet itu kamu karet kan mau lebih kayak itu persis terus bayangkan karet kamu makan apa yang terjadi nah jadi harus diperhatikan makanan sehat itu teksturnya juga harus diperhatikan ya teksturnya harus diperhatikan nah yang terpenting disana ada kandungan nutrisi karena ini perannya sangat vital waktu itu kan kita sudah terbangkan kalau kendaraan butuh bensin sedangkan manusia butuh nutrisi butuh vitamin dan seterusnya oke lanjut pada muatan IPS sana disini ada interaksi sosial hubungan sosial yang terkenalkan hubungan antar individu saya tanya sekarang hubungan yang terjadi virtual class antara mister dengan kalian yang sedang ada di rumah ini apa antar individu atau antar kelompok siapa yang bisa kelompok kelompok antar kelompok antar kelompok kalau antar kelompok itu kalian akan di dalam kelas yang sama sedangkan kalian sekarang di rumah sendiri emang mana kelompokmu individu dengan kelompok individu dengan individu silahkan analisa mister tidak menjawab tapi silahkan berpikir dipecahkan apa ya pertanyaannya mister nanti kalau sudah bisa dicat mister nah tidak hanya antar individu tetapi bisa dengan individu dengan kelompok dengan kelompok ingat interaksi sosial amat dibutuhkan dalam kebukan bersama sebab hidup tanpa individu yang lain oleh sebab itulah manusia disebut pakai makhluk sosial makhluk yang tidak bisa itu sendiri tetapi selalu diperkuat kekuatan nah itu interaksi manusia apanya itu tidak interaksi manusia dengan alam sekitar kamu bersihkan taman orang di desa mengambil air di sungai petani menanam secara alami itu juga sebagai interaksi interaksi alami interaksi antara manusia dengan alami interaksi antara pedagang dan pembeli terjadi di mana interaksi pedagang dan pembeli terjadi di mana di pasar interaksi antara pilot dan pramugari terjadi di pendara kalau interaksi supir ambulan sama jenazah rumah sakit rumah sakit rumah sakit pasien 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 itu hidup makhluk hidup seperti kita orang sakit rumah sakit pasien sudah mati itu sebut mayat masak mayatnya hidup lari semua nanti beda ambulannya mana interaksinya itu sekarang dipikirkan dipikirkan aja kira-kira interaksi tempat hidurnya tempat hidurnya emang lo berani emang lo berani ini nanti coba dipikirkan memikirkan pertanyaan yang mister berita itu tidak cukup dengan hanya jawaban tetapi kamu coba mencari referensi silahkan nanti sebarang akses untuk menambah pengetahuan dan kawasan kalian oke ya baik 8 hari itu juga ada yang sudah menjawab diifinya mister bagus beberapa soal sudah dijawab dengan benar ya bisa semua soal jawaban erat selesai-selesai mister atau mister kapan selesainya ya kan setiap hari kalau free saja kalau pas bebas santai pas makan sate ini akan nongkrong-nongkrong sambil buka igiennya mister sambil diterjakan itu belajar bagaimana saja ingat belajar tidak harus di rumah tidak harus di sekolah belajar sama mister apa dimana saja kapan saja memang bisa ya bisa kamu belajar kamu kamu udah pergi ke Jepang sekarang terus bukaan sahabat interaksi selesai kamu belajar kamu sudah berinteraksi ya nah interaksi yang terjadi secara asingron ini juga interaksi bagian dari interaksi itulah anak-anak oleh sebabnya manusia itu tidak bisa hidup hidup karena kalau manusia itu tanda tanya manusia ini normal atau tidak normal kalau kamu hidup sendiri tanda tanya kamu ini antara manusia normal atau manusia tidak normal manusia tidak normal gimana mister stress orang gila itu tidak normal ditanya ini berapa padahal ini uangnya 20 ribu di Jawa 200 ribu agak beres uang 5 ribu dikatakan 50 ribu enggak jelas enggak jelas ini apa sate di Jawa Pentol enggak jelas jelas sate sate kalau di Jawa Pentol pertanyaannya itu enggak nyambung semuanya stress kalau stress itu berarti harus dibawa kemana ya ke rumah sakit ke rumah sakit jiwa di sana terjadi interaksi antara dokter dokter saraf ahli jiwa dengan pasien yang disebut orang gila kalau kamu ingin tahu boleh ada misalnya ada di lawang di lawang di rumah sakit jiwa di sana terjadi interaksi jangan bilang orang gila itu enggak bisa interaksi dokter jiwa ahli jiwa dokternya orang gila itu itu berinteraksi sama orang gila bisa pernah dokternya lari ada suatu cerita dokternya sampai lari terpirit-pirit kenapa mister iya padahal dokternya ini bawa suntikan jarum suntik mau disuntikan kepada si orang gila itu biar tidak ngamuk karena dia kondisinya kondisinya enggak karu-karuan sehingga dia mau mengamuk ditaruhlah jarum suntik ini di meja pasien yang gila tadi diambil kemudian mau disuntikkan ke dokter dokternya langsung lari berhati-hati berhati-hati yang kata sikap dokter di sini enggak bisa sembah tangan pulih sudah butuh interaksi itu semuanya pada tertawa semuanya tertawa menyenangkan seperti ini jadi membosankan tidak membosankan tidak bosankan terkata 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 eh jangan itu aja nanti kalau itu aja nanti gak pelajaran kamu tertawa-tawa terus nanti itu mister yang bertanyakan sama orang tuamu mister kok anak saya pelajaran tertawa-tawain sekolah apa lu bukan gitu oke lanjut ketika kamu mengamak interaksi yang terjadi dengan sekitar jadi kita kasih biak di dalam perhatikan hal hidup apakah biak berinteraksi di perbedaan apakah mister yang ada di sekolah sekarang sedang melakukan ritual dengan kalian di rumah ada perbedaan yang kedua berapa usia-mangusia yang berinteraksi tersebut kita bisa analisa secara langsung nah yang terjadi di mana misalnya di pasar dengan pembeli kamu bisa kira-kira oh yang jual ini orang tua yang beli ini anak-anak berarti terjadi interaksi antara anak usia muda dengan usia tua betul-betul jadi bisa kita amati apa jenis kelamin mereka misalnya mister ini pakai rok berarti cewek yang satu pakai celana berarti cowok belum tentu orang zaman sekarang itu beda-beda orang punya asasi cewek pun juga berhak memakai celana ini akan cuma lelaki jangan pakai rok itu saja kan gitu ini masalahnya kalau kamu lelaki menurutnya mister dikasih pakai rok bertawa sumpungan anti-orang justru tanggal tanya lanjut apakah pekerjaan mereka silahkan di analisa ketika kamu melihat orang sedang interaksi orang sedang ngobrol kamu pasti akan tahu kamu pergi ke laut orang dilitikan kamu tahu pekerjaannya oh pekerjaannya itu melayang oh itu tempulak oh itu penjual itu pembeli oh ini apa maklar tahu maklar kamu kalau maklar enggak maklar itu terantara ada filmnya itu maklar kodok ada kalau masa maklar kata mungkinnya ada ada film oke lanjut ini adalah kandungan sungkong siapa yang enggak kena makan sungkong makan tangan ada lagunya semuanya pernah makan singkong yang enggak pernah 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 makan singkong singkong apa singkong mentah yang makanya dibenarkan pertanyaan sungkong semuanya pernah makan singkong pernah pernah berapa simkong nampak di makan ah singkong repek singkong repek singkong repek singkong kolan jenis kolan singkong kalau ini kecil yang kita makan namanya singkong kalau yang besar dimakan namanya singkong Kalimat iklan, silahkan nanti dia identifikasi berdasarkan kalimat ini, kandungan singkong sebagai pengganti nasi, ingat, solusi makanan sehat harga rakyat merasa pejabat, ini ada iklan, kamu lihat lucu ini kata-katanya, makanan singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat harga rakyat merasa pejabat, ada lagi warung kaki lima, warung kaki lima, masakan harga kaki lima rasa bintang lima, ada, macam-macam, itu untuk menarik perhatian, untuk menarik mempengaruhi orang lain, orang lain tertarik membeli makanan yang dijual, jual bebek karet depan sungguh. Selanjutnya, silahkan ini dibaca, saya lupa miga, 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 miga. Mengenal wortel, sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mempelancar proses pencernaan. Banyak. Minum sari buah, sari buah itu tidak jus sama saja, dimana akan ada es, dikasih es, dan lain-lain. Oke, itu bisa kamu dapatkan gimana, dimana saja bisa, sayur yang masih segar, tapi jangan makan makanan yang berlemak, tidak sehat. Makannya ayam goreng, kita makan kentaki, ya itu juga sehat. Tapi sesekali diberikan buah. Jadi buah, ya tetap sehat. Ya bagus memang untuk buah itu bagus. Setiap hari makan buah, tak pernah makan nasi, tak pernah makan ayam goreng, repot, buah air. Kita harus seimbang. Makan lagi semitah, harus seimbang. Baik anak-anak, itulah inti daripada pembelajaran kita di siap hari. Kita akan bertemu lagi di hari Senin Ukatan. Apakah ada pertanyaan? Tidak terasa satu jam pembelajaran kita terakhir, karena syaking asiknya melihat kamu semangat mendengarkan pesawat-pesawat berbelajaran di siap hari ini. Sampai bertawa terbahak-bahak, ada yang ngempat-ngempat. Oke, kita jumpa lagi di hari Senin. Dipastikan pada kita pelajari semua. Hari Senin kita diskusi matematika juga. Oke, ya. Oleh sebab itu nanti bisa mulai dipersiapkan dengan baik. Kalau memang butuh PS, ya nanti dikasih PS. Kalau hari ini butuh PS. Hari ini butuh PS matematika atau butuh PS matematika? Butuh PS matematika atau butuh PS matematika? Halo? Ya Mister. Ya Mister. Yang dibutuhkan PS tematik atau PS matematika? Tematik. 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 Diam saja, tapi terserah Mister. Kita berapa? 10. 10. Yakin? Mungkin minta 5. 14. Terus apa lagi? Misalkan sama bertanya. Minta 10. Minta 10. Minta 10 berarti 25. Oli minta 5. 30. Eh. Kita minta. 13. 13. 13. 13. 30 tambah 12. Ya Wih. 30 tambah 12. 42. 42. Nanti Mister kirim ke kamu kok ya. Baik. Ya Wih. Oke. Sesuai dengan permintaan anak-anak. Kalau begitu. Nika minta 5. Nih. Berarti. 42 tambah 5. 47. 47. 47. Siapa lagi? Minta 3. 50. Baik. Sesuai dengan permintaan berarti Mister berikan 50. Ada yang minta lagi enggak? Minta. 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 Minta lagi enggak? Cukup. Mister. Mister phone. Ya. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kenai. Jika apa? Okay. Vika. Minta maaf. Nanti, ulangan tema 3. Tema 1. Kapan? Kita selesaikan materi dulu, kita selesaikan, nanti kita masukkan ke ulangan aja Kita habiskan dulu di Jangan liga, oke? Oke Baik, ada pertanyaan lagi? Gak, Mr. Kalau gak ada, sesuai dengan permintaan, Mr. akan berikan PS kembali Baik, bye-bye, terima kasih, anak-anak, dan salam sehat, salam keselamatan buat kita semua Terima kasih, Tuhan, dan semangat Bye-bye